Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan wa marhaban Kehfahalun jari'an Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini Kita kembali belajar bahasa Arab Untuk kelas 6 Nah karena materi sebelumnya sudah selesai Maka untuk pembelajaran kali ini Kita akan mencoba bersama-sama Untuk membahas materi yang sudah kita pelajari bersama-sama Jadi pada kesempatan kali ini Bu Ari akan menyampaikan soal Yang mana soal itu akan kita bahas bersama-sama Supaya apa? Supaya kalian nanti bisa mengerjakan Ujian PTS dengan sebaik-baiknya Sebelum belajar, mari bersama-sama kita siapkan dulu Alah tulisnya Bolpen Pensil Juga buku panget dan buku tulis kalian Sudah siap? Kalau sudah Kita buka pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah anak-anak Di pelajaran sebelumnya Kita sudah membahas tentang apa itu fi'il mandi Tentu saja diantara kalian masih ingat apakah itu fi'il mandi? Fi'il mandi adalah kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan yang sudah terjadi Yang sudah terjadi atau sudah pernah dilakukan Kalau sudah paham, kita langsung saja ke pembahasan soal di pelajaran kali ini Siap? Yang pertama Nomor 1-3 Ubahlah fi'il mandi menjadi sesuai atau disesuaikan dengan pelaku atau subyeknya Nah, kemarin sudah dua hari ajarkan bagaimana cara merubah fi'il mandi sesuai dengan pelakunya masinasi Di soal kita lihat yang pertama Gua dahaba Gua dahaba Kalau hi'a, maka cara membuatnya bagaimana? Anda lihat jawabannya Alif, ba, jim, dan da Nah, cara menjawabannya adalah Pada fi'il mandi Jika subyeknya adalah hi'a Maka ada tambahan tak sukun Di akhir fi'il tersebut Sebelum harokat tak sukun Harokatnya adalah fatha Kita lihat, lihat jawabannya Yang alif Yang alif Dahaba Yang ba, dahabtu Yang jim, dahabta Dan yang da, dahabti Sesuai dengan penjelasannya Pembahasannya Maka jawabannya adalah A Jadi, gua dahaba Jadi, gua dahaba Ia menjadi Zahaba Sudah paham? Nah, selanjutnya soal nomor dua Anta Anta, maksudnya adalah Jika antah, maka tambahan buruk Di belakangnya adalah Ta Anta menjadi horocita Anta menjadi horocita Maka, kalau anti Seperti apa Fi'il maldinya? Penjelasannya adalah Pada fi'il maldi Jika subyeknya adalah anti Maka, ada tambahan ti Di akhir fi'il tersebut Kalau antah, tambahannya ta Kalau antah, tambahannya ti Nah, sebelum huruf ti Huruf sebelumnya Berharokat Sukur Kita lihat pilihan jawabannya Dan kita jawab bersama-sama Alif Horocita Ba Horociti Jim Horocitu Dan Dar Horocet Anti Jawabannya adalah Ya, anti Jawabannya adalah Horociti Soal Nomor Tiga Di soal ini Masih sama Polanya Yaitu Kalian Diminta Untuk Merubah Fi'il maldi Sesuai Dengan Pelakunya Tadi Anta sudah Kuari Jelaskan Kalau antah Itu Horocita Nah, sekarang Kalau antah Bagaimana? Di materi sebelumnya Sudah dibahas Yaitu Jika Ana Tambahannya Adalah Tu Sebelum Tu Harokatnya Adalah Sukur Nah, jadi Pilihan jawabannya Alibar Jindal Yang paling Betul Yang mana? Horocita Horociti Horocitu Atau Horocita Yang benar Jawabannya Adalah Jim Horocitu Jadi Anta Horocita Jika Pelakunya Diganti Ana Maka Menjadi Horocitu Satu Sampai Tiga Sudah Selesai Kita Lanjut Ke Soal Nomor Empat Di soal Perempat Nanti Disini Kalian Disuruh Untuk Mencari Fi'il Maldi Yang sesuai Dengan Nama Yang ada Di soal Tersebut Kita Lihat Soalnya Hal Al-Qur'ana Ba'dal Maghribi Ya Ahmad Jadi Disini Pelakunya Adalah Ahmad Ahmad Adalah Seorang Laki Laki Maka Kata Gantinya Bisa Gua Bisa Juga Anta Tapi Dalam Soal Ini Ahmad Adalah Lawan Bicara Kita Maka Kata Gantinya Ahmad Adalah Gua Nah Jika Gua Maka Fi'il Maldinya Tidak Ada Tambahan Hurufnya Sama Sekali Tidak Tidak Ta Tidak Ada Ti Dan Tidak Ada Tu Maka Jawaban Yang Tepat Adalah Hal Titik Al-Qur'ana Ba'dal Maghribi Ya Ahmad Jawabannya Adalah Yang Tidak Ada Tambahan Tidak Di Belakang Adalah Alif Ba' Jim Atau Ba' Tidak Betul Sekali Jawaban Yang Tepat Adalah Koro'a Koro'a Tidak Ada Tambahannya Sama Sekali Kenapa Karena Koro'a Adalah Pelakunya Gua Sampai Sampai Disini Anak Paham Ya Kita Lanjut Ke Soal Yang Kelima Pada Soal Kelima Kalau Tadi Sudah Ada Namanya Berarti Kalian Tinggal Mencari Fiil Maldi Yang Sesuai Tetapi Untuk Nomor Lima Ini Sudah Ada Fiil Maldinya Berarti Tugas Kalian Adalah Mencari Nama Yang Sesuai Dengan Fiil Maldi Tersebut Mencari Nama Yang Sesuai Dengan Fiil Maldi Tersebut Oke Kita Lihat Soalnya Mataroja Minal Maga Rosati Di Dalam Kurung Ada Tunggisan Nama Berarti Di Titik Titik Nanti Kalian Isi Dengan Nama Sesuai Dengan Fiil Maldi Yang Sudah Ada Di Soal Tersebut Nah Pada Fiil Maldi Di Atas Atau Di Soal Tersebut Adalah Roja A Kita Lihat Roja Tidak Ada Tambahan Hurufnya Sama Sekali Nah Berarti Pelakunya Atau Subjeknya Adalah Gua Gua Adalah Dia Laki Laki Berarti Titik Titik Yaitu Diisi Dengan Nama Seorang Laki Laki Mantap Roja Titik Titik Minal Mandu Rosati Kita Lihat Kita Cek Kita Cari Nama Yang Laki Laki Alif Sarma Berat Fadilah Jim Zainab Atau Del Farida Jangan Sampai Keliru Karena Disini Ada Zainab Zainab Kadang-kadang Di antara Kalian Masih Keliru Membedakan Zainab Itu Laki-laki Atau Perempuan Zainab Disini Atau Dalam Pelajaran Bahasa Arab Adalah Seorang Perempuan Nah Jadi Jawaban Soal Nomor Lima Adalah Alif Salma Jawabannya Adalah Salma Matar Salman Minal Matar Rosati Sudah Faham? Oke Kalau sudah Lanjut Ke Soal Nomor Enam Bentuk Soalnya Masih Sama Dengan Yang Nomor Lima Tadi Akan Tetapi Yang Membedakan Adalah Namanya Kira-kira Dengan Fiil Tersebut Diisi Nama Laki-laki Atau Perempuan Ya Kita Lihat Soal Nomor Lima Fatahat Titik-titik Navidata Bilamsi Fatahat Titik-titik Navidata Bilamsi Nah Pada Soal Di Atas Fiil Lantinya Adalah Fatahat 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 Kata Gantinya Adalah Hiya Hiya Artinya Dia Perempuan Betul Dia Perempuan Maka Nama Yang Digunakan Dalam Fiil Tersebut Adalah Nama Seorang Perempuan Kita Lihat Jawabannya Yang Alif Salma Ba Fadil Cip Zainab Atau Del Farhan Ayo Bisa Coba Dijawab Ya Jawaban Yang Tepat Adalah Cip Zainab Fatahat Zainab Anna Vidata Bilamsi Lanjut Nomor Tujuh Soal Nomor Tujuh Akan Kita Cari Jawabannya Berdasarkan Bacaan Yang Ada Di Atasnya Jadi Ketika Ada Bacaan Atau Ada Sebuah Ketentuan Menjawab Dari Bacaan Kalian Harus Membaca Bacaan Tersebut Dengan Sebaik Baiknya Dan Kalian Coba Untuk Mengertikannya Karena Apa Kanan Pasti Jawabannya Ada Di Bacaan Tersebut Kita Lihat Soal Nomor Tujuh Anna Wajada Ibrahim Om Musa Artinya Ada Di Bawahnya Dimana Ibrahim Menemukan Kaos Anna Wajada Ibrahim Om Musa Kita Lihat Dari Bacaannya Koma Ibrahim Firosh Wabahata Amil Kamus Wajada Ibrahim Om Musa Alal Maktab Diperhatikan Wajada Ibrahim Om Musa Alal Maktab Berarti Jawaban Pertanyaan Nomor Tujuh Adalah Alal Maktab Jadi Walaupun Kalian Tidak Tahu Artinya Atau Belum Paham Dengan Artinya Kalau Ada Bacaan Seperti Ini Insya Allah Kalian Bisa Menjawab Oke Paham Ya Nomor Tujuh Jawabannya Adalah Alal Maktabi Sesuai Dengan Bacaannya Lanjut Soal Nomor Delapan Maladi Bahata Ibrahim Film Om Si Apa Yang Ibrahim Cari Di Dalam Kamus Biasanya Kalian Mencari Apa Di Dalam Kamus Itu Alif Malihatun Atau Ba Mufrodar Jim Jumlatin Atau Dal Sohibin Ya Yang Ada Di Dalam Kamus Adalah Beberapa Kata Atau Kosa Kata Kosa Kata Bahasa Arabnya Adalah Mufrodar Tim Kosa Kata Bahasa Arabnya Adalah Mufrodar Tim Berarti Jawaban Nomor Delapan Adalah Ba Mufrodar Tim Gampang Ya Ternyata Ya Nah Bahasa Arab Memang Tidak Sesulit Yang Kalian Bayangkan Jika Kalian Benar Benar Ingin Mempelajarinya Lanjut Pertanyaan Nomor Sembilan Dan Sepuluh Di Pertanyaan Nomor Sembilan Dan Sepuluh Ketentuan Atau Tugas Kalian Adalah Mengartikan Dalam Bahasa Indonesia Dimulai Dimulai Dari Nomor Sembilan Fatah Tul Komusa Wabah Tu An Maknal Mufrodati Artinya Fatah Tu Diingat Jika Ada Tambahan Tu Maka Pelakunya Adalah Saya Fatah Tul Komusa Saya Telah Membuka Kamus Wa Wa Artinya Dan Bahas Tu Dan Saya Mencari Dan Saya Telah Menemukan Dan Saya Telah Menemukan Arti Kosa Kata Perlu Kalian Ingat Jika Mengartikan Fiil Maldi Entah Itu Pelakunya Saya Kamu Ataupun Dia Harus Kalian Tambah Dengan Telah Mengapa Karena Telah Menunjukkan Suatu Pekerjaan Yang Sudah Terjadi Nah Ditambah Itulah Karena Fiil Maldi Menunjukkan Pekerjaan Yang Telah Lampau Atau Sudah Berlalu Arti Arti Dari Nomor Sembilan Adalah Fatah Tul Komusa Wabahastu An Makna Mufrodati Saya Hal Hal Adalah Pertanyaan Yang Pernah Kalian Belajari Di Kelas Dua Ataupun Kelas Tiga Hal Artinya Apakah Fahima Paham Atau Memahami Atta Mitu Kaulal Ustadi Murid Murid Perkataan Ustad Atau Perkataan Pak Guru Nah Cara Mengertikannya Bagaimana Apakah Murid Murid Telah Memahami Perkataan Pak Guru Talam Itu Artinya Murid Murid Kenapa Karena Talam Itu Adalah Bentuk Jama Dari Kata Til Nihudun Bu Ari Ulami Hal Fahima Talam Yidu Kaulal Ustad Apakah Murid Murid Telah Memahami Perkataan Pak Guru Nah Talam Tadi Talam Tadi Tadi Bentuk Jama Dari Kata Til Midun Til Midun Diartikan Murid Murid Laki Laki Atau Siswa Sampai Sini Penjelasan Bu Ari Tentang Materi Kita Hari Materinya Apa Materinya Adalah Membah Soal Yang Insya Allah Nanti Akan Muncul Atau Keluar Di Soal PTS Jadi Bentuk Soalnya Seperti Itu Ya Cara Menjawabnya Alurnya Seperti Itu Kalian Pahami Ilmaldi Beberapa Posa Kata Yang Ada Di Bab Ilmaldi Dan Bacaannya Juga Kalian Pahami Artinya Dengan Baik Sekian Dari Bu Ari Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat